Kita terhubung via telepon dengan Giring Ganesha atau Giring Niji. Giring, selamat malam. Selamat malam, Fanny. Apa kabar? Baik, apa kabar? Jadi sah ya? Lagi, ditinggal juga suami keluar. Itu-itu, di luar konteks, di luar konteks lah. Giring, jadi udah sah nih ya, berarti ya? Gimana-gimana, gak dengar, Mas? Udah sah ya? Udah sah, sudah bulat tekat masuk ke dunia politik? Sah, sah. Sekarang tinggal mencoba untuk bisa terpilih masuk ke Senayan dan juga habis itu perjuangan untuk membuktikan bahwa saya bisa untuk melakukan perubahan itu perjalanan masih panjang. Apa yang dibangun oleh seorang Giring belasan tahun menjadi seorang penyanyi, musisi, artis itu kan butuh perjuangan panjang. Kenapa akhirnya tiba-tiba memutuskan untuk sekarang, oke, mau jadi, mau nyalek nih, mau masuk ke dunia politik? Ini kan dunia yang baru untuk seorang Giring. Wah, saya suka banget tantangan baru, saya suka hal-hal yang baru. Dan kalau boleh jujur, saya juga adalah orang yang awalnya apatis. Dari kecil, keluarga saya adalah keluarga yang mulai politik. Waktu kuliah aja, saya ambil jurnalan juga jurnalan politik. Tapi saya walaupun jurnalan politik, cuman apatis, karena saya melihat, aduh, kok banyak banget korupsi. Aduh, negara ini mau dibawa kemana, akhirnya mulai, ah, udahlah, jadi musisi aja deh, enak deh, gitu kan. Tapi ternyata, begitu ada seorang sosok bernama Jokowi, yang ternyata kerja keras, kerja jujur, kerja ikhlas, apapun begitu banyak perubahan dan pembangunan saya, langsung bertanya sama diri saya sendiri, loh, kalau Jokowi-Dodo bisa, kenapa, kalau seorang Pak Jokowi bisa, kenapa saya seorang Giri Nganesha nggak bisa. Karena dari cerita harapan itu, saya mau beranikan diri untuk maju lah ke politik. Oke, sudah bulat TKT, jadi inspirasi utamanya adalah Presiden Jokowi-Dodo ya. Tapi kalau kita ngomongin modal, modal itu kan ada banyak ya, ada modal uang, kemudian ada modal, apa ya, mental juga mungkin. Apa yang menjadi modal giring untuk masuk, untuk nyalek, untuk masuk ke dunia politik, untuk bisa nanti masuk ke Senayan? Menurut saya sih ya banyak, ah nggak sih banyak gitu ya, kalau modal. Kalau misalnya kita ngeliat modal saya sebagai publik figur, publik figur itu ya bonus ya. Bonus? Tapi menurut saya sih, yang nomor satu harus dilihat adalah modal niat saya untuk melakukan perubahan. Modal niat saya untuk kerja keras buat rakyat Indonesia, itu dulu deh. Baru dari situ runtutan ke bawahnya deh, kayak contohnya misalnya modal untuk kampanye. Saya lebih memilih untuk crowdsourcing, atau maksud saya adalah penggalangan dana untuk biar bisa berkampanye. Karena nanti tanggung jawab saya tinggal ke rakyat, bukan ke partai. Iya nggak? Iya, jadi optimis banget ya, akan bisa masuk nanti ke Senayan? Optimis doang, hidup kan harus optimis. Harus optimis. Oke, ketika nanti masuk ke Senayan, apa sih yang akan menjadi, akan berkontribusi paling besar yang giring mau ketika menjadi wakil rakyat? Apa bidang yang disasar? Yang bidang yang disasar itu ya otomatiknya bidang yang sudah membesarkan nama kaya lah, pasti industri kreatif. Dan kebetulan, industri kreatif itu juga satu komisi dengan pendidikan yang juga concern saya yang terbesar. Jadi kalau misalnya bisa dibilang apa yang mau saya lakukan, saya ingin sekali terjun ke bidang pendidikan. Dan mencoba untuk pelan-pelan mengeksplor bagaimana membuat dunia pendidikan di Indonesia, saya nggak bilang dunia pendidikan Indonesia sekarang jelek loh, saya nggak pernah bilang itu. Tapi saya rasa bahwa masih banyak yang bisa kita eksplor untuk bisa membuatnya lebih terbaik lagi buat bangsa Indonesia. Oke, pertanyaannya dari sekian banyak partai, kenapa memilih PSI? Atau apa yang diberikan PSI kepada seorang giring pinangannya, overnya sampai ini pasti mahal-nya mahal nih? Oh, kalau nggak mahal. Iya dong, sampai giring mau maju loh. Apa yang ditawarin PSI? Saya selalu membayangkan Indonesia yang tidak ada korupsi lagi. Saya selalu membayangkan Indonesia yang bisa menjadi negara yang terbaik buat anak-anak saya. Saya membayangkan Indonesia yang toleran, beragam, dan itu ternyata yang saya bayangkan sama yang dibayangkan oleh teman-teman PSI ternyata sama. Jadi saya kayak ngumpul dengan orang-orang yang memiliki visi dengan hasrat dan juga jiwa yang sama. Oleh karena itu, itu jauh lebih penting daripada mahar dan bla-bla-blanya lah. Kalau mau tanya, lihat aja ke rumah saya sendiri kalau ada mahar, misalnya saya ada mobil berapa banyak, mobil saya masih aja tetap satu kok. Saya juga tetap naik kemana-mana, naik taksi, taksi online atau ojek online gitu. Dan yang berbeda kok hidup saya sama sekarang. Mungkin yang saya lihat lalu pada PSI, saya merasa bahwa saya bersama orang-orang muda, orang-orang kreatif yang ingin membuat Indonesia lebih baik lagi. Dan sampai detik ini, sampai detik ini, saya nggak pernah dengerin teman-teman PSI ngomongin tentang gimana cara memperkaya diri sendiri atau gimana cara memperkaya partai. Oke, intinya ada di satu line visi dan misi yang sama ya tujuannya. Oke, giring belajar dari senior-seniornya, artis-artis yang masuk ke dunia politik, yang ada di Senayan, misalnya mungkin yang juga seprofesi seperti Pasha dulu di Ungu, kemudian ada juga Anang Hermansyah. Nah, apa yang bisa Anda pelajari artinya Anda bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih baik dari senior-senior Anda? Loh, saya bukannya ingin menjadi lebih baik, saya malah pengennya kerja sama. Karena saya tahu impiannya sama, tujuannya sama. Misalnya kan seharian ini pertanyaannya semua sama, gimana artis kan stereotipin, kita penumpang artis yang masuk di DPR, terus kayak kesannya di stereotipin, cuma bonus public figure, akhirnya masuk, akhirnya nggak kerja. Sedangkan saya lihat nggak seperti itu. Mas Tanto Yahya dua kali terpilih, sekarang jadi gita besar di New Zealand. Mas Anang walaupun nggak keluar-keluar di social media, tapi sekarang beliau lagi memperjuangkan RUU Musik bersama teman-teman musisi. Ya, menurut saya musisi-musisi ini jangan dipandang sebelah mata. Artis-artis jangan dipandang sebelah mata, kita punya kekuatan juga. Dan kekuatan kita juga, ya kerja keras juga. Oke, artinya... Kita juga punya tanggung jawab besar. Anda punya modal, punya tekat yang sama, jangan dianggap sepela, tapi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih. Terima kasih ya, Giri. Sudah bergabung. Didoain. Mudah-mudahan cita-citanya mulia, akan hasilnya juga mulia nanti ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.